Terima kasih Tuhan engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun Di penghujungnya selalu mengecewakan Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun Kecuali kepadamu saja wahai Tuhan Cinta ini kupersembahkan Baik kita akan simak bersama Revina Senjaya Tidak lebih kehidupan adalah seperti ini silakan Baik selamat malam semuanya Selamat malam juga yang terhormat Buya Syakur dan Bapak Taswirul Afkar Terima kasih atas kesempatannya kali ini saya izin untuk membaca Sebuah karya berjudul tidak lebih kehidupan adalah seperti ini Tidak lebih kehidupan adalah seperti ini Teruskan tersenyum wahai kekasihku Sekalipun hatimu berdarah-darah Selalu optimis kebaikan pasti datang sekalipun harus menunggu dalam antrean panjang Sebatas hanya untuk bersopan santun Dengarkanlah saja apa yang dikatakan orang Akan tetapi untuk berhati-hati Jangan terlalu mudah percaya kepada apa yang mereka katakan Berjanjilah kepada aku wahai kekasihku Bahwa engkau siap untuk berubah Percayalah Aku sangat menghargai kebaikan hatimu Untuk sementara ini Yang perlu engkau ketahui Apabila hubunganmu dengan orang yang sekarang sedang engkau cintai Tidak meningkatkan kualitas pribadimu Dan tidak menambah kebahagiaan di hatimu Maka artinya Engkau salah pilih Setiap kekecewaan yang engkau jumpai tidak sia-sia Tetap ada guna dan manfaat Dalam menuntun dirimu ke jalan yang benar Setelah engkau berpisah dengan kekasihmu Sampai sekarang Dia masih terus memantau dirimu dari kejauhan Ini lebih menyakitkan dari perpisahan bubar jalan Apa yang terjadi atas dirimu Tentu tidak sesuai dengan keinginanmu Wahai kekasihku Tetapi yakinilah Bahwa apa yang menimpa dirimu itu Adalah atas kehendak Tuhanmu Memang realitanya seperti itu Binatang buas akan menerkam ketika lapar Tetapi manusia Setelah kenyang lantas menerkam Salahmu sendiri Mengapa engkau beri makan sampai kenyang Engkau berimajinasi terlalu tinggi Ingin membangun kota Yang terdiri dari rumah cinta Jalan kemesraan Gang toleransi dan pantai harapan Rancangan teknik sipil yang paling indah Adalah membangun jembatan yang menghubungkan harapan hatimu Dengan realitas sosial yang serbarumit Pertarungan yang paling sengit Nanti terjadi Di atas jembatan yang engkau bangun Pertarungan antara pikiran Yang realistis Dengan keberatan hati untuk menerima Realitas Kondisi internal hatiku Wahai kekasih Tidak ada orang yang tahu Kecuali diriku sendiri Dan tentu Tuhan Selama ini aku selalu cemburu kepadamu Tanpa sebertauan Selama ini aku sangat mencintaimu Tetapi engkau bukan milikku Aku selalu khawatir atas keselamatan dirimu Tetapi engkau tidak tahu Ternyata Bertepuk sebelah tangan itu lebih awet Sehingga ketika engkau banyak bercerita Berkeluh dan meluapkan curahan hatimu kepadaku Aku yakin Engkau tidak bermaksud bertanya Ingin mencari jawaban Maupun minta bantuan Untuk menyelesaikan persoalan Akan tetapi Semata hanya ingin mendapatkan Orang yang mau mendengarkan Sehingga aku pun dengan suka rela bersedia Menjadi pendengar yang budiman Ketika engkau bercerita tentang kesulitan Dan penderitaan kepada seseorang Lalu orang itu Mampu membangkitkan semangat dalam hatimu Dan memberikan motivasi hidup Untuk bangkit lagi Maka jadi kalah orang itu Sebagai sahabat yang baik Suatu kali Kekasihmu melakukan kesalahan Lalu engkau kecewa dan sedih Lantas ku tanya Apakah engkau ingin berpisah? Ku tawarkan jasaku untuk membantumu Tetapi jawabanmu Benar-benar memukul perasaanku Jawabmu tegas Tidak Mengapa tanyaku lagi? Kecewa dan sedih itu perasaan sementara Tetapi cinta adalah abadi Jawabmu Jawabmu sambil tersenyum sinis Di depan hidungku Banyak orang yang mencintai kita Sesuai dengan keinginan mereka Lupakan kita sesuka-suka mereka Perindukan kita selaras dengan selera mereka Dari semua kondisi yang ada Yang penting bagi kita adalah Kita harus konsisten Jangan menca-mencle Itu saja Selesai Di balik itu Aku sangat mengagumi dirimu Wahai Kekasihku Sungguh engkau perempuan hebat Ternyata Banyak lelaki yang menggoda Semuanya engkau abaikan Hanya untuk seorang lelaki Yang benar-benar engkau cintai Aku juga tahu Engkau tidak pernah meminta apa-apa Dari kekasihmu Sehingga menurut hematku Engkau adalah seorang perempuan Yang layak diberi segalanya Akan tetapi Biasanya Tipe perempuan seperti dirimu Tidak sanggup menunggu berlama-lama Aku berharap Engkau tidak berputus asa Sampai sekarang Nampaknya belum ada kepastian Tentang hubunganmu Dengan lelaki yang kau cintai Percayalah Wahai Kekasihku Andaikan cita-citamu Tidak tercapai Dengan lelaki yang kau cintai itu Aku yakin Pasti engkau akan mendapatkan Yang lebih baik lagi Mungkin juga itu Satu ujian yang diberikan Tuhan Kepada dirimu Wahai Kekasihku Untuk mengetahui Seberapa Sebesar apa Fungsi keberadaanmu Di sisi seorang Ketika engkau Mulai berpikir ke arah itu Akan muncul kesedihan Menggelinjang Dalam hatimu Apalagi Ketika engkau Berkesimpulan Bahwa keberadaanmu Tidak terlalu penting Bagi orang yang Sangat engkau cintai Kesalahan terbesar Yang engkau lakukan Terhadap dirimu sendiri Wahai Kekasihku Adalah ketika engkau Terus berjuang Mempertahankan Hubungan cinta Dengan seorang yang Tidak mampu Melerai luka Di hatimu Tidak mampu Menimang Kegembiraan Tidak mampu Menyapu Kesedihan Yang terulas Di wajahmu Untuk itu Aku hanya Menghancurkan Sayangilah Dirimu Sendiri Seharusnya Engkau segera Mengambil sikap Yang tegas Dan segera Wahai Kekasihku Mengingat Usiamu Sekarang Sudah hampir 30 tahun Kukira Engkau sudah Cukup matang Tetapi juga Belum Terlambat Betul Tidaklah Menjadi sesuatu Yang sangat penting Dalam hidup ini Apakah Seseorang Akan tetap Bersamamu Ataukah Akan pergi Meninggalkanmu Nikmat lupa Yang Tuhan Berikan kepada Kita sangat indah Sehingga Sehingga dapat Membuat hidup Kita tetap Nyaman Sebetulnya Engkau sekarang Membutuhkan Seseorang yang dapat Berbisik di telingamu Dan Meyakinkan Hatimu Engkau cantik Sendat dalam Menitik kehidupan Ini Maka lanjutkan Sejalan kamu Yang terpenting Asal selamat Jangan sampai Menjadi korban Aku yakin Kau mengerti Ketika usiamu Terus semakin Bertambah Wahai kekasihku Engkau akan Semakin bertambah Yakin bahwa Kehidupan ini Tidak terlalu Penting Dibikin repot Setelah Kesulitan yang Engkau hadapi Dapat terselesaikan Maka akan muncul Kesulitan lain Gelak tawa Yang lenyap Ditelan kesunyian Nanti Akan muncul Gelak tawa Yang lain Sahabat akrab Dan teman karib Serta handai taulan Yang telah pergi Nanti akan datang Teman-teman yang baru lagi Tidak lebih Kehidupan Adalah Seperti ini Engkau termangu Lama sekali Setelah mendengarkan Ocehanku Sesekali Engkau Mengunyah Rujak ulek Yang tersedia Di atas meja Dalam warung Yang menghadap Sungai irigasi Jadi Apa yang harus Kulakukan Tanyamu Kemudian Secara mendadak Lelaki Yang benar-benar Mencintaimu Pasti akan Bersegera Mengetuk Pintu rumah Rumahmu Jawabku Belak-belakan Lalu Engkau bertanya Dengan mata Agak melotok Tanyakan kepada Lelaki Yang sangat Engkau cintai itu Kapan akan Datang ke rumahmu Untuk melamarmu Secara resmi Nanti Kalau jawabannya Berbelit-belit Banyak alasan Itu dan ini Menunggu Urusan selesai Dulu Dan sebagainya Segera saja Putuskan Jawabku Dengan panjang lebar Di tengah Engkau sedang Menarik Nafas panjang Adikmu yang terkecil Menarik-narik Lengan bajumu Ingin pipis Minta diantar Dramayu 4 September 2021 Buah karya Abdul Syakuriasi Terima kasih Tengah Dabak Dengan Dec projet Dabak